Intro Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Baik sahabat kembali di program pesan terhati ku Sayang sekali kita sudah Berada di penghujung acara Tapi masih ada waktu bagi kami Untuk menyampaikan kesimpulan Kemudian langsung ditutup dengan doa ya Baik langsung saja kita persilahkan kepada Ustaz Rizky Fadila untuk Mengambil kesimpulan dari kajian Yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini Kemudian langsung ditutup dengan doa Silahkan saja Baik kesimpulan dari Apa yang sudah kita sampaikan Yang sudah kita pelajari bahwasannya Kita sudah mempelajari sifat Nafsiah yaitu Wujud kemudian sifat Salbiah Kidam bako Mukha'lafatul hadithi yaitu Wujud adalah bermakna ada Kemudian kidam dahulu Bako adalah Ada terus menurut sedia kalah Kemudian mukha'lafatul hadithi adalah Berbeda dengan makhluk-makhluknya Jadi dengan Memahami sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita bisa membedakan Tuhan mana yang berhak dijadikan Tuhan Yang kita sembah itu memiliki sifat apa Yang pantas gitu kan Kalau ada Tuhan Yang dia Sama dengan makhluknya Memiliki sifat yang sama Kemudian Tidak abadi Yang baru Yang baru Maka Jika lo tidak memenuhi kriteria itu adalah Bukan Tuhan Ya Bukan Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan Dengan memahami sifat ini Kita memahami bahwasannya Tidak ada sifat-sifat Yang tidak layak Yang bisa disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti Wujud ada memiliki Kebalikan Yaitu sifat mustahil Adam tidak ada Itu Tidak bisa kita sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Kidam memiliki sifat Kebalikannya adalah Baru Baru tidak bisa kita sandarkan kepada Allah Karena Allah adalah maha dahulu Kemudian Bako tetap ya Memiliki sifat sebalik Kebalikannya Kebalikannya adalah Sirna Dan sirna ini Hancur Tidak bisa kita Sandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mukhalafatullahu adisi Berbeda dengan mahluknya Kebalikannya adalah Mumathalatullahu adisi Yaitu Sama dengan mahluknya Dan kita tidak boleh meyakini Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Sama dengan mahluknya Dan kalau kita fahami Kita cermati Di luar sana ada Sekelompok sekta-sekta Yang berkeyakinan Atau berkeyakinan Atau berakidah Yang menyalahi Maka dengan memahami sifat Allah Yang 20 ini Anda akan faham Mana akidah yang benar Dan mana akidah tidak benar Sehingga Sebagai mana yang diserukan guru mulia Di luar sana Banyak Uang-uang yang palsu Tapi capek kamu Kalau belajar Uang palsu itu seperti apa Cukup kamu belajar Uang yang asli Seperti apa Maka kamu akan tahu Itu uang palsu Uang asli Di saat semaraknya Akidah yang Tidak benar Selain akidah Arishuna al-jamaah Maka Anda bisa Memfilter Bisa memilih Ini benar atau tidak Seperti itu Ya Mungkin itu saja Baik Bisa langsung kita tutup Dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sidina muhammad Wa ala ala sidina muhammad Allahumma ya Allah Ya Allah Ya Allah Jagalah akidah kami ya Allah Jagalah akidah keluarga kami ya Allah Jagalah akidah teman-teman kami ya Allah Jagalah akidah kerabat kami ya Allah Jagalah akidah kaum muslimin ya Allah Jauhkan dari akidah yang sesat Jauhkan dari akidah yang menjauhkan Dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah Dan bimbinglah kami ya Allah Untuk selalu taat kepadamu ya Allah Bimbinglah kami untuk ibadah Mudahkan kami untuk sholat Untuk membaca Al-Quran Untuk sholawat Untuk berdikir kepadamu ya Allah Jauhkan dari kami ya Allah Dari kemaksiatan Kelalaian Kehinaan ya Allah Terkadang mulut kami mudah Perbohong ya Allah Terkadang mulut kami mudah Mencaci orang lain ya Allah Terkadang tangan kami ya Allah Kami gunakan untuk Melukai orang lain ya Allah Dan terkadang kaki kami ya Allah Sering kami melangkahkan Kepada tempat yang tidak Engkau ridhoi ya Allah Tempat-tempat haram ya Allah Dan sungguh jikalau Engkau memimbing kami Memberi taufiq kepada kami Maka kami jauh dari itu semua ya Allah Kami dijauhkan dari kemaksiatan Kelalaian Kehinaan Kenistaan ya Allah Dan ya Allah Ya Allah Ya Allah Terakhir kami minta ya Allah Ya Allah Kelak di saat engkau Memberikan kami Umur yang panjang Dalam ketatan Serata sehat Walafiat ya Allah Berilah kami khusul khotimah Khusul khotimah Khusul khotimah Mati dalam keadaan iman Seraya lidah dan hati kami Ini mudah untuk Mengucapkan kalimat Agung dan mulia La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana adina fidmini hassanah Wa fil akhirati hassanah Tawakina adha banar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi lumi Wa ala alihi wasallam Alhamdulillahi rabbil alamin Siri al-Fatiha A'udhu billahi minashayit Awani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Ihrina surat mustaqim Suratul adzina An'amda alayhim Waila madhubi alayhim Amin Terima kasih atas Kajian yang telah disampaikan Semoga bermanfaat Untuk kami semua Khususnya untuk Menguatkan Akidah yang Pemahaman akidah yang benar Agar kita tidak Sampai Tersesat Atau salah Dalam Memahami Agama yang lurus Atau akidah yang lurus Baik untuk sahabat semua Terima kasih atas Kebersamaan anda Kami mohon maaf Apabila Dalam penyampaian kami Ada yang kurang berkenan Dan juga untuk Radioku Network Yang sudah Merilai program Pesan Rehati Di kesempatan Sehari-hari ini Terima kasih Semoga upaya Da'wah kita Diberikan balasan Oleh Allah SWT Dengan sebaik-baik balasan Di dunia Dan juga di akhirat Amin Baik kita tutup dengan doa Khafaratun Subhanak Allahumma Bihamdika Ash'ahadu An la ilaha ila Anta Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi